Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Sampai dengan hari ini Jumlah pelanggan yang awalnya itu 11 ribuan Turun krasis sekarang Cuma 3599 Dengan yang arti membayar Sekitar 1300 pelanggan Yang arti membayar Begitu saya masuk Itu banyak sebenarnya Yang akan dapat Bisa kita bisa setemput Karena pengadaan Memperoleh pelanggan baru itu sulit Seandainya saya tidak tahan Mungkin Cuma tinggal yang arti Sekarang 1300an pelanggan Itu sudah surat kita Kemudian Perusahaan juga Perusahaan kami masuk Itu sudah huzur maaf Pendul dengan lombor Pendul dengan kebocoran Pompa-pompa sudah terkanibalisasi Dimana perusahaan kerusakan Karena pendapatan tadi kecil dibandingkan pengeluaran Jadi teman-teman lebih banyak mengkanibal Pada saat terjadi kerusakan Dan hari ini pompa tidak ada yang bagus Kemudian untuk mendukung pompa adalah panel listrik Sama kejadiannya Karena satu pompa rusak Maka panel listrik Yang juga ikut Maka dikanibal dari tempat yang lain Yang sejenis Kemudian Banyak juga jaringan pemimpahan Banyak jaringan pemimpahan Banyak jaringan pemimpahan utama kita sekarang di dalam jalan Jadi sudah sulit untuk deteksi kebocoran Kemudian juga kita kehilangan banyak Pada saat pelebaran jalan di Jempes Tanah Balbu Itu pemimpahan juga sudah tidak bisa dideteksi lagi Dan disitu sudah tidak ada pelayanan lagi Dengan pendapatan Dengan pendapatan yang dibandingkan dengan pengeluaran Itu hanya mampu meng-cover sekitar 40% komprasional Dan itulah kita lakukan sampai dengan akhir Juli 2024 Kemudian Mulai marek Sebenarnya saya Kita rutin melakukan Kerapat koordinasi Dengan pihak pemerintah Pemuda Saya juga baca beberapa regulasi Menyebutkan bahwa Pemuda Oleh Melakukan Penyertaan modal Dalam rapat itu Kita Saya juga mendengar sendiri Saya pertama tidak tahu Tersebut masih ada Penyertaan modal itu Kita menunggu sampai dengan Bulan Juli Untuk mengejutkan di dalam PPK Perubahan Tapi ternyata tidak bisa Sampai dengan saat ini Itulah makanya Mengapa Kita tidak mampu Membayar listrik Kemudian lagi Kemudian Kalau kita melihat Regulasi Maaf Bapak Ibu yang mulia Pemasaran air Kebutuhan air Arah bagian daripada Pelayanan dasar Maaf Bapak Ibu yang mulia Adalah kewajiban Daripada pemerintah daerah Kami hanya operator Kami hanya pelaksanaan Seadanya mampu Kita laksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 Menyebutkan 6 pelayanan dasar Kemudian dipertegas dengan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Kemudian dikecilkan Dengan pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Yang dimana Pemenuhan Pembenuhan air itu Adalah bagian daripada Pelayanan dasar Yang wajib dilakukan oleh Setiap komputer daerah Kemudian Ada lagi pemerintah Tentang subsidi tarik Tentang subsidi tarik Seandainya Usaha air minum Tidak mampu Atau biaya Jual Lebih rendah Daripada Operasional Maka Pemerintah daerah Wajib Mengsubsidi Kekurangan tersebut Kira-kira demikian Yang bisa saya Kepatkan Terima kasih Saya akhiri Wabarakatuh Daya Sampai Tumpah Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih